Halo, selamat datang kembali barengan sama Aireen di channel Youtube yang bakalan bahas tentang alat kesehatan mana lagi kalau bukan alat kesehatan ID nah seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya di video kali ini aku bakalan kasih tau untuk cara penggunaan atau cara pake dan juga uji akurasi dari doper Sonotrex Pro flashback dikit-dikit ya, kalau ini ukurannya memang agak besar karena lebih diutamain untuk plus-plus mask dan juga klinik nah terus ini ada si item-item adaptornya karena alatnya bisa dipake terus-terusan dicolokin sama listrik ataupun ini juga bisa untuk dicas aja jadi pakenya portable, kayaknya pake baterai kayak gitu loh tapi sebelum aku kasih tau buat cara pake dan juga uji akurasi nyalain dulu dong lonceng notifikasinya terus di like, subscribe, dan juga share video ini ke temen-temen sahabat Alkos udah, bikin, dengeran, selesan, ya wes like gitu langsung aja kita mulai ke cara penggunaan selamat menikmati 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 langsung kita pencet selamat menikmati untuk pilihan menu disini macem-macem misalnya aku ke FHR nih karena aku mau ganti color atau warnanya dari warna hijau aku ganti warna, apa ya disini enaknya nya yellow purple aja karena Airene suka wanna pink mirip-mirip lah ya purple sama pink kita pilih tinggal dipencet lagi oke udah purple kita exit dulu tuh berubah ya jadi warna ungu sekarang kalau misalnya yang ini nih tuh ini adalah untuk look displaynya kayak gimana ini kedua ini ini yang ketiga dan ini balik lagi ke awal sekarang aku mau tunjukin untuk pakai si probenya ini jadi untuk scannya ini tapi sekalian aku uji akurasi karena depannya Airene udah ada fatal heart simulator dan sebelum kita pakai kita kasih gelnya dulu oke pas di tengah tangannya sini ya oke terus kita harus taruh ininya si probenya itu pas di tengah-tengahnya eh lupa nyalain dulu dong simulaturnya oke nah ini sekarang di angka 120 ya aku taruh apakah si Sonotrex Pro akan membacanya tuh pasti 120 ya jadi kecilin volumenya atau sih kewencengnya ya bisa oke akurat ya next aku mau coba di angka berapa ya 60 deh kayaknya deh nah 60 kita lihat apakah akan membaca atau lebih di angka 60 tuh baca ya di angka 60 tadi 120 udah oke 60 udah oke dan kenapa ketip-ketip merah apang-apang gini karena seharusnya Doppler itu kan mengukur data jantung janin dimana normalnya adalah 130 sampai 160 makanya kenapa di angka 60 dia ketip-ketip karena ini menandakan kalau nggak normal kayak gitu tuh akhirnya mau coba satu angka lagi di angka 150 tapi sebelumnya aku matiin dulu notifikasinya single tinggi pencet nanti deh 150 ya aku cari dulu ya nih 150 baca nggak nih si Sonotrex Pro nya si 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 akurat ya akurat ya terus berikutnya tadi juga sempet mention kalau si alat ini bisa ngeprint makanya dia tuh nggak bisa rekam tapi itu bisa ngeprint aku coba print ya tapi emang kita harus bersabar ngeprintnya karena speednya tuh ada tiga pilihan dan ini udah yang paling cepet pilihan ketiga dan kalau ditanya kapan nih printnya berhenti dia tuh nggak bakalan berhenti ngeprint sampai kita sendiri yang berhentiin ini tunggu beberapa saat ya supaya angkanya atau gambar yang ngeprint tuh lumayan akes sampai tangkas, oke? Ku menunggu, ku menunggu, ku menunggu, oke udah cukup lah ini bang suara ku sumbang ya toh nah... udah cabut deh tadaaaah, tadaaaah kita kebaca, berarti kesimpulannya si Sonotrex Pro ini akurat sebelumnya setelah kita setelah menggunakan, harus dibersihin dong bersihnya pakai tisu aja cukup ini harus dibersihin supaya menjaga alat ini bisa nggak rusak ya si simulatornya juga kita bersihin terus jangan lupa abis pakai dimatiin babe goodbye gimana-gimana? gampang cara pakainya dan juga akurat si Doppler Sonotrex Pro so, itu tadi sahabat Alkes untuk cara penggunaan dan juga uji akurasi dari Doppler Sonotrex Pro gimana menurut kamu? gampang atau nggak cara pakainya? tulis ya di bawah ya tapi anyway buat kamu yang mungkin udah punya ini atau nggak ngerasa aduh... kecil ah, nggak suka, pikirnya yang gede gitu ya hahaha bisa sih kamu pakai ini di rumah bisa juga beli gitu ya si Doppler Sonotrex Pro tapi belinya cuma bisa di toko alat kesehatan sedangkan kalau kamu beli yang kayak gini yang pocket Doppler pocket gitu itu bisa belinya di marketplace kayak Shopee kek, Tokopedia, dan lain-lain itu bisa aku juga jadi penasaran deh ya sahabat Alkes kamu udah pernah nggak sih cobain Doppler? pernah nggak? merek apapun? nggak harus dari Alitex pernah nggak sih? kalau pernah, komen ya di bawah absen dulu terus ceritain gimana pengalaman kamu tentang Doppler yang kamu punya dan mungkin kamu juga ada saran buat video-video selanjutnya Ayrin pingin review apa? bermain-main dengan alat kesehatan apa lagi? juga boleh tulisin saran kamu di kolom komentar yang ada di bawah aku tungguin ya jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Ayrin terus di like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman sahabat Alkes siapa tahu teman kamu, tulir kamu, pacar kamu, pasangan kamu, siapapun itulah ya butuh informasi tentang alat kesehatan follow instagram kami juga ya at alat kesehatan id underscore official bye-bye sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati bye-bye Terima kasih telah menonton!